Dan pesan Yesus kepada para muridnya adalah pesan Yesus pada kita. Jelas sekali apa perintah Yesus. Di dalam kisah para rasul dikatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak. Apa janji Bapak? Nah ini kalau ngomong di depan orang Katolik ini. Antara gak ngerti dan blow on sama. Apa janji Bapak? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan ingat para rasul menanti di sana bersama siapa? Bunda Maria. Jadi sebelum diangkat ke surga, Yesus memang memberi perintah jadikan mereka murid-muridmu. Tapi kamu gak akan pernah bisa sendirian. Kamu butuh penolong. Siapa penolong itu? Kalau bukan roh Kudus. Maka menarik tadi apa yang disaringkan oleh Bruder. Karya kami bukan semata-mata karya manusia. Kalau menurut hitungan manajemen manusia, gak cucu. You know gak cucu. Itu bahasa Jerman. Enggak pas. Tetapi kami memanajemen ini dengan kuasa Allah. Jadi manusia itu harus hidup bukan semata-mata karena realita. Bukan. Oh Roma takut sekarang semuanya keras, ditindas. Sehingga kami gak ngerti, gak mau berbuat apa-apa. Ini orang yang hanya hidup karena realita. Kalau Anda punya iman, Anda harus berani hidup karena harapan. Jadi kalau orang hanya melihat realita, realita, realita. Kita makin khawatir. Makin gak bisa apa-apa. Gak mungkin, gak mungkin. Kita tidak tahu bahwa ada tangan Allah yang lebih berkuasa dari otak Anda yang maha kecil itu. Sudah maha kecil kosong lagi. Isinya cuma konsumsi, konsumsi, konsumsi. Bapak, Ibu yang terkasih, saya memberi kesaksian bahwa karya roh kudus itu hebat. Pertama, tadi saya selalu mengatakan, kita kan selalu menjudge. Menjudge itu memfonis. Memfonis. Saya adalah anak yang difonis bodoh. Maka bapak saya punya anak 4. Tiga anak ayah pinter. Nomor 2, 3, 4. Yang nomor 2 selalu rank 3 besar. Nomor 1, ranking 1. Nomor 4, 10 besar. Nomor 1, anak yang paling dicintai Tuhan. Jangan menertawakan dosa. Anak ini sekolah ranking 3, 5. Dan bapak itu selalu mengatakan, kamu kayak bodoh. Bodoh. Anak bapak saya yang bodoh siapa? Eko Pak E. Dari kapan? Dulu sekarang sampai selama-lamanya, amin Pak E. Sehingga saya minder, minder karena dicap, bodoh, bodoh, bodoh. Saya teringat sekali waktu saya kelas 5. Saya ulang tahun. Saya sudah bisa naik sepeda. Saya datangin ayah. Ayah, belikanlah saya sepeda. Saya sudah bisa naik sepeda, ayah. Saya mau ulang tahun. Beri hadiah. Ayah berkata, Bapaknya gue mau pakai bahasa Jawa. Pokoknya gue mau pakai bahasa Jawa. Ngerti nggak? Ngerti. Tanya teman-tanya. Le, kue yenisoh. Matematikamu songong pakai ipit. Pit itu? Bukan pite. Pit, pit. Kamu nilai matematika 9. Saya kasih sepeda. Saya dalam hati berkata, tekan modar ya raisok aku songong. Bulan berikutnya, dan saya tidak dapat sepeda. Karena saya sudah dijatah oleh Tuhan. Matematika 3. Itu sudah takdir, saudara-saudara. Adik saya datang kepada ayah. Ayah, dia tahu bahwa kakaknya minat sepeda. Adik saya itu nyembelin. Dia berkata, Ayah, saya mau ulang tahun. Bilihkan sepeda, ayah. Lalu ayah berkata, Nah, nilai matematik, kamu 9. Ayah belikan sepeda. Besoknya 10. Dan ayah belikan sepeda. Dia, cengkel. Kecewa. Dan kekecewaan itu terpatri terus, sampai hati saya. Dan mengatakan, saya balas, saya balas, saya balas. Akhirnya setelah saya jadi pastur, saya balas. Apa yang saya lakukan? Saya nabung. Saya beli sepeda yang terbaik. Saya berikan pada ayah. Ayah untuk ayah. Tidak perlu nilai 9 sepeda kasih. Dan adik saya yang diberi hadiah, tidak pernah memberi ayah. Yang bodoh. Dan saya suka sedih, kalau om-om kumpul-kumpul, itu kan selalu membanding-bandingkan anak-anaknya. Oh, anak tante sekian, anak om sekian. Om saya selalu teriak. Oh, ranking berapa kok? 35 om. Masih? Oh, itu sudah dari sononya. Tapi maaf. Sekarang om-om saya itu cari masyarakat pada siapa? Saudara-saudara, apa yang rendah di mata manusia akan dimuliakan, Tuhan. Hiduplah dengan percaya dan harapan. Maka anak jangan dimaki berkati-berkati. Jangan terlalu-lalu, kamu bodoh. Lihat seperti bapakmu juga bodoh. Bapak ibu saya, bapak saya itu ngomong, kamu bodoh, bodoh. Saya jengkel. Bodoh-bodoh kan anak bapak. Lalu bapak saya ngomong, ya anak bapak tapi bukan turunan bapak. Lalu turunan siapa? Ibu. Lalu mereka bapak berkelahi. Bapak bodoh. Ibu bodoh. Bapak. Ibu. Yaudah ibu bodoh. Karena ibu bodoh, ibu kawin kan bapak. Jadi bapak ibu tolong berkati-berkati. Orang yang memberkati adalah orang yang hidup dengan harapan. Harapan. Harapan lebih kuat daripada kekhawatiran. Dan sekali lagi siapa yang bisa memampukan saya seperti itu? Roh Kudus. Maka bagaimana orang mau bisa bekerja dengan Roh Kudus? Kalau tidak berkaca pada Bunda Maria. Bunda Maria selalu tangannya terkantung. Berdoa. Dia tahu dia ini hamba. Kalau Bunda Maria hamba, kita ini kacong. Saya suka kaget. Saya hamba Allah, saya hamba Allah. Roh Kudus siapa? Kacong. Mada saya itu. Jadi, lebih blow on. Kesaksian yang kedua. Bahwa kalau orang percaya pada Roh Kudus, roh bekerja. Saya memberi retret di Australia, Melbourne. Saya kesini sih hanya ece-ece. Sebetulnya enggak level. Maaf, bukan Bang Kina. Kenyataan. Saya memberi retret di Melbourne, lalu tiba-tiba anak-anak muda langsung berhasil. Romo, retret tahun lalu berhasil. Dan yang mengundang saya adalah kacong. Dan yang mengundang saya adalah KTM. Buda tahu. Lalu saya tanya, siapa emang tahun lalu? Wah, Romo semua berhasil. Terus saya tanya, emang ukuran berhasilnya apa? Romo. Banyak yang resting. Anda tahu resting? Tahu resting in the spirit? Didoakan, Bu Bram. Lalu, saya langsung ketir-ketir. Saya tanya, emang tahun lalu siapa ya enggak sih? Romo Yohanes Indra Kuzuma. Itu sih jagonya, kata saya. Jujur saja, saya tidak bisa mendoakan orang sampai resting. Saya pernah KRK kan banyak yang mendoakan, Romo di sini, di sini. Kubla, kubla. Saya itu sampai mendoakan. Ya, Yesus. Dia diam aja begini. Sampai saya berkata, udah capek lah gue. Kata saya itu. Saya itu tidak mampu membuat orang resting. Itu bukan karunia. Ingat, itu karunia. Lalu, akhirnya ukurannya adalah resting. Meninggal enggak, kata saya. Maka, waktu orang tersebut, saya sudah ketakutan. Sampai mau acara itu adalah acara puncak pendoaan pencurahan roh kudus itu. Dan harus sampai resting. Sampai saya berdoa kepada Sakramen Maha Kudus. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Tolong sedikit. Kalau enggak banyak resting, gue enggak diundang lagi, Tuhan. Kalau enggak ke Jakarta sih enggak apa-apa. Australi, jalan-jalan coy. Tuhan, kalau enggak ada yang resting, saya enggak laku. Tuhan, tolong. Saya sampai capek doa. Tuhan, semoga mereka resting. Semoga mereka resting. Lama-lama panitia sudah berkata, Romo, sudah mulai pencurahannya sekarang. Lalu saya berkata, Ntar milu. Saya belum mantap, kata saya. Lama-lama saya doa makin capek, tau ya. Lalu saya berkata, Ya Tuhan, sudahlah. Kalau mereka tidak ada yang resting, Saya sajalah yang resting, kata saya. Jengkel mengatur Tuhan, itu susah. Lalu akhirnya pada saat acara pencurahan, Ada mesdinar sebelah saya. Mesdinar sudah berkata, Romo, mulai sekarang. Saya kan merang. Tiba-tiba, Tuhan, saya takut. Saya enggak ngerti. Tiba-tiba, saya berpikir, Oh ya, akhirnya apa? Tiba-tiba, saya rubah. Saya deketin, tiba-tiba. Kita rubah. Mereka jangan maju satu-satu. Mereka gini. Lalu Roma bagaimana? Saya mau beri sakramen Maha Kudus. Kalau tidak ada yang resting, Salahin sakramen Maha Kudus. Bruder, jangan dilaporkan ke Roma ya, Bruder. Lalu akhirnya, Romo bagaimana? Kamu pegang saya, saya jalan. Dan dibiarkan mereka berdoa. Oh, Romo ini gaya baru. Iya, katanya saya itu. Ya sudah, saya merem. Karena saya enggak mau melihat. Karena kalau melihat, kecewa. Masih manusia, dong. Saya diem. Itu asli dua jam. Saya sampai capek. Saya taruh. Akhirnya sakramen Maha Kudus. Dan saya enggak gobrak. Saya lemes sekali. Setelah itu saya berdoa, Sudahlah, terjadilah. Gue enggak laku, enggak apa-apa. Yang penting selesai. Setelah berdoa, Saya keluar semua panitia datang kepada saya. Romo. Dasyat. Itu saya tanya, Emang kenapa semua resting Romo? Romo diurapi ya? Saya berkata, Bukan, 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 bukan. Itu karya roh kudus. Saudaraku, Jangan pernah mencuri kemuliaan dari Tuhan. Kalau Anda bisa setia, Bukan karena kuat Anda. Tapi karena roh kudus Bekerja pada Anda. Bukan, bukan. Terima kasih.